Sebanyak 27 tim putri serta 32 tim putra mengikuti lomba jelajah alam tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah atau MA. Perlombaan yang dilepas langsung oleh Bupati Sintang ini menjelajah alam kecamatan Sungai Tebelian sepanjang 3,2 km dengan menghadapi tantangan menelusuri jalur yang telah ditetapkan panitia. Peserta kegiatan ini selama menelusuri rute mendapatkan kantong yang harus digunakan untuk memungut sampah yang ada di sepanjang rute kegiatan. Dalam perlombaan jelajah ini panitia juga memberikan kategori penilaian antara lain ketangkasan, ketepatan waktu, flying fox, rappeling, dan penyeberangan. Pembina siswa pecinta alam Ibu Sri Eliza berharap dengan perlombaan jelajah alam tingkat SMA sederajat ini dapat menciptakan generasi muda yang dapat mencintai lingkungan dan menambah wawasan agar lebih kreatif dalam kesehariannya. Kesehariannya Dewasa di tempat alam ya, anak-anak intinya kegiatan yang kita laksanakan ini pembentukan karakter kepada anak, anak lebih mencintai lingkungan, anak belajar semua dari alam, dan tidak banyak menambah wawasan pada mereka, supaya mereka lebih kreatif dan berkembang bukan hanya secara kognitifnya, psikomotorik, dan afektifnya. Itu harapan kami ya. Perlombaan jelajah alam ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang tangkas, disiplin, kerjasama, dan mencintai alam, sehingga kedepannya terbentuk generasi penerus bangsa yang handal, berkualitas sebagai pemimpin bangsa. Tunus, Sintang TV melaporkan.